Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah animasi 2D powerpoint seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya, mari simak tutorial berikut ini. Oke, kita langsung saja cara membuatnya, yang pertama adalah kita pilih Insert, Save, kemudian pilih Hello, kemudian kita tarik ya, tekan Shift pada keyboard. Oke, kita pastikan objeknya ada di tengah. Oke, kemudian kita bisa menggunakan ini, untuk umpar besar dan kecil lingkaran di tengahnya. Oke, kita kemudian pilih Format, Save Outline, kemudian pilih No Outline. Yang kemudian kita masukkan Insert, kemudian Text Box, kita pilih Angka di sini, kita misalnya angka 1, kita Bloks, kemudian pilih Text yang kita kendaki. Di sini saya pilih, di sini saya pilih Bloks, kemudian Ctrl-O, kita masukkan ukuran fontnya, misalnya 200, oke, kemudian kita pilih Bold. Kita letakkan di sini, oke, Anda pastikan di sini dia jenis fontnya tepat pada atas dan bawahnya, di sini mungkin kurang, saya tambahkan ukurannya. Oke, kita geser, oke, kurang ya, di sini tambahkan lagi, misalnya 220, oke, kita geser. Oke, lalu kita copy ini, kita copy Ctrl-D untuk Duplicate, kemudian pilih Format, kemudian Rotate, kemudian More Rotate Option, kita pilih di sini 60, kita Enter. Kemudian kita ganti angka 2, kemudian kita geser, untuk mendapatkan posisi yang tepat, kita menggunakan bantuan garis, kita pilih Save, kemudian tarik ini garis dari sini ke sini, dari atas, oke, ke bawah, kemudian pilih outline-nya. Flex, kemudian kita duplicate, selanjutnya kita mau Rotate Option, kita pilih 60, oke, nah, di sini sudah kita dapat, kita pastikan opsinya di sini, oke, nah, ini kita geser 2-nya, oke. Nah, selanjutnya kita duplicate lagi yang garisnya, kita Ctrl-D, selanjutnya kita Rotate Option, atau Flip, ya, kita bisa Flip Horizontal, Kita letakkan di tengah, untuk menjadi Guide, ya, oke, kemudian kita duplicate lagi yang nomor 2, Ctrl-D, kemudian Rotate Option, kita pilih, di sini 120, enter, oke. Kita ganti dengan angka 3, oke, sudah, kita geser sedikit. Oke, sekarang kita delete garisnya, garis bantunya kita delete, oke, kemudian kita pilih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan menekan tombol keyboard, pada, klik, kita, kita pilih-unggu Конtrol pada keyboard, lalu diklik, biar mendapatkan angka ini semuanya, kemudian pilih gambar, yang terakhir adalah, yang biru ini, kemudian pilih format, kemudian pilih format, more shape, kemudian pilih fragment, ya, nah, di sini kita sudah dapat seperti ini, kemudian kita delete angkanya, jadi seperti ini, Oh sorry Yang kedua nya belum pas Jadi Ini kita geser sedikit Ini harus Tempel persis Oke ulangi Oke kemudian pilih yang ini Pilih format More shape Fragment Kita ulangi delete Oke yang terakhir tengah Sekarang kita coba klik Pilih Oke Sekarang kita Cut Kemudian Control alt Kita pilih yang ini Karena ini masih akan ikut Yang tengah Angka kanan Kemudian kita paste Seperti ini Nah selanjutnya Kita tinggal masuk ke warna Kita disini saya sudah membuat Warna Yang ini yang objek yang akan seperti ini Kontak kontrol C Kemudian paste Itu sampel warnanya Oke yang ini kita pilih format Format save Eyedropper Kita bisa pilih ini Kemudian yang ini Fill Eyedropper Kita bisa pilih Yang pink Kemudian yang ini Pilih save Kita pilih yang warna hijau Yang ini Kita pilih warna Yang ungu Atau ungu tua Kita pilih ungu tua Yang ini kita pilih Biru muda Yang ini Kita pilih Biru tua Oke Ini kita sama kanan ini Kita pilih biru Tua Oke Sampai sini Kemudian kita Block ya Kita block Kemudian pilih save Shadow Kita pilih yang Center Nah seperti ini Nah sampai sini Kita sudah mendapatkan Object yang Bersama dengan ini ya Nah sekarang Kita Akan membuat Efek backgroundnya Seperti ini Nah kita bisa Klik kanan Format background Kemudian pilih Gradient fill Nah ini Kita bisa Buat seperti ini Nah misalnya ini Kita bisa pilih warna Colournya adalah Yang Abu-abu Kemudian yang Di ujungnya adalah Putih Kemudian kita klik Di sini Untuk menambahkan Yang baru Kita klik di sini Kemudian kita pilih Warna yang Sama Oke Disini Kita bisa geser Nah untuk menerangkannya Oke Oke Nah selanjutnya Kita akan memasukkan Warna jundul Kita bisa copy Saja di sini Kita paste Oke Kemudian Kita letakkan Di tempat yang Pas Kita control Control D Dengan seperti ini Lanjutnya kita bisa Jika tulisannya kurang jelas Kita bisa mengubah Format gambarnya Eh format warnanya Kita pilih Shape Fill Kemudian More Fill Color Kita gelapkan Kita gelapkan sedikit Kemudian pilih Oke Oke sampai sini sudah Kemudian kita akan Memasukkan icon Seperti ini Kita Saya sudah siapkan icon Saya control C Kemudian pilih disini Control V Untuk paste Nah ini kita bisa letakkan Simbol-simbolnya disini Kita copy Nah sepertinya Nah kita sudah Jadi Demikian Tutorial singkatnya Mudah-mudahan Bisa diikuti Semoga bermanfaat Semoga hari-hari Anda menyenangkan Kita jumpa lagi Untuk like and subscribe Sampai jumpa lagi